Terima kasih Barang benar mirip Batin Malah disebut walata bisul haqqa Bila batin Jadi Caru orang fakir nanya untuk ini Gue Nyekal orang weda Orang mahram Orang mahram Orang buju Hukumnya apa? Haram Mustafat setuju ini haram Tapi Untuk filmnya Orang mahram Orang mahram Orang mahram Halal 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 Orang mahram Semangat Jadi Sekunanya Kau anak halal Orang mahram Orang mahram Orang mahram Orang Yang ada yang kumpul Orang mahram Orang mahram Tapi Tapi Orang mahram tapi tidak memperbarui Islam akhirnya Islam tidak apa? siar tidak maju-maju jadi Islam betul apa? maju jadi kita berada di umurnya nah Quran itu dalam konteks Quran ini dalam konteks Quran tidak mirip, tidak mirip itu gayaan setan karena orang kafir karena orang kafir dimirip-mirip ini kancing Nabi ini sore atau injing ini ditonggol ini adalah tiang Nasroni ini adalah tukang pandai besi, karena ini kenapa? tukang bengkel besi, pandai besi ya seperti itu Nabi lalakrab karena dia orang miskin Nasroni terus tiang-tiang kafir itu menduga bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu itu mergoti warai tukang Nabi pada besi sampai Allah menyebut walakotna'alamu innahum yakuluna innama yu'allimuhu bashar jadi annahum yakuluna innama yu'allimuhu bashar Allah itu tahu betul bahwa kamu akan dikomentari bahwa Quran ini kamu diajari oleh seorang manusia terus Allah membantah lisanul ladziyul khiduna ilahi a'jamiyum wahada lisanun a'robiyum mubi lalu cinaun kafir atau konfirmasi misalnya ngerti si tukang pandai besi dikonfirmasi siapa betul kamu ngajarkan Muhammad coba kamu saya cek padahal mereka ngerti bahwa ini bahasa Arab Fushawe kok di daerah ini mulang Muhammad jadi dikonfirmasi tapi gosipnya tersebar seorang orang ayu suan Mustafa itu tidak coro Mustafa roh tenan tidak takut hukum tapi gosipnya tersebar pakai Mustafa ditamu nah itu harmonis jagungannya kan itu hebat jadi itu kunanya kuno nah mulanya setan itu pintar anggar gudawang soleh itu mesti mirip hak anggar gudawang soleh itu mesti mirip hak kalau tidak ceritanya ceritanya itu populer kalau kita berkata kalau kita berkata kalau kita berkata kalau kita berkata terkenal kita berkata jadi orang yang sangkeng parah ke pengeran itu bisa mirip di murid suidak itu bisa mirip hak jadi suidak itu malah kabar itu merikunan wakas banget di kudus setan kita tidak bisa satu-satunya cara setan nyerah di lapor ke pak ketua jadi pak iblis itu apa pak ketua iblis itu iblis itu untuk ke ibar siswa misalnya ke ibar siswa kalau tidak mencari rokaat disaingi rokaat 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 saya tidak tahu menang ke ibar siswa kalau ke ibar siswa saya tidak tahu menang saya tidak tahu saya tidak tahu saya ingin ibadah bagian saya ke ibar tajud, terus badai leren itu berlenggara maksiat saya, itu berlenggara di situ terus berlenggara terus jadi saya dana saya lewat daya tarik yang berupa ibadah mereka kiai daya tariknya jadi intinya saya bisa istirahat dan saya berlenggara maksiat saya tidak ingin saya saya berlenggara maksiat sebabnya saya tertarik karena kunci ini orang orang futur orang jeda, orang kesel ini apa? yang berlenggara maksiat saya berlenggara maksiat tetap mengenai tapi biasanya tidak berlenggara maksiat tetap berlenggara maksiat tetap berlenggara maksiat, makan, kelegaan maksiat, makan, kelegaan, turun itu bagus itu mereka tidak terus tenang malah setan dan berlenggara bersesok itu sudah lebih maju berarti anda lebih apa? maju bagus ya bukan anggapnya akhirnya setan cocokkan tidak masih apa itu selingkuh udah gedean sedengah ngyabu itu cocoknya sedengah kemudian akhirnya Pak Bersin semuanya dijak dulu itu yang namanya ekstasi atau nyapi itu pasti di warung perempuan jadi gue berhidup ke rumah-rumah itu keluarga kemudian kemarin kemampuan 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 bareng mampu, merkosa bakulai, bakulai waduk bujuannya langsung ngamuk dipateni, berarti sempurna kan yang pertama dosa gede mata ini dihindari dosa gede zino yang paling dihindari akhirnya waduk, zino gara-gara asal usul yang minum minum arak atau minum sesuatu yang waduk, memabukkan makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan sirik, mata ini waduk, zino, mabuk tapi ulama itu gak terima dihitung mabuk karena ada yang keras mabuk itu ada yang dihitung setan pinter intinya talbis, menggudahnya adalah lewat sesuatu yang mencari benar, rupa-rupa ini daya tariknya, ibadah makanya kalau sampai ini benar meskipun sering maksiat, ibadah itu biasa kalau tidak berlebihan sering terhadap wangsit malah jadi penggantian Nabi Sintan isah, malah repot saya takut lah, makanya kita kandang-kandang itu laku, ibadah itu biasa yang wajib-wajib surat yang apa, sepih, surat tiba-tiba gremeng, tiba-tiba ada cerita lagi, kalau ini kitabnya benar, kalau tadi itu muktala fales, cerita seperti tadi itu muktala fales tapi ada kitabnya, saya pernah baca kalau ini benar ada ulama atau kiai yang tidak pernah maksiat itu setan juga dia pinter kalau di sini tiba walaunya anak roja itu wajibkan, dia laki-laki terus roja ini dibisik setan jika kamu menembahanku fullan ini seorang ahli ibadah yang nanti ibadah bareng diparani Pak Yayai ini harus berubah, dijengan dia ini pertama mikir, waduh kok ayu tapi kok laki-laki nolak, laki-laki nolak nya neri-nri ayu cara mustafa jingkot kan ditompok karuan paham ya kan aman suara jingkot memati kan aman ini aman tuh misalnya orang penyakit seiki homoseksual ganteng yoran namura yoran kan aman yang merupakan mustafa ini apa? aman tapi rawan keselan gitu gak jelas prospeknya malah saya akhirnya ditompok atas nama coroh hukum syariat piye wae pasen piye wae wong loro paham ya? bareng diubati jadi mulai tertarik akhirnya bareng diubati kalau di gunakan dipendam bareng dipendam jadi jadi gosip pak ya ini mata ini tiang jadi pasen lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu yang benar yang benar-benar ngomong itu yang benar yang benar-benar ngomong itu iblis apa? ibadah itu paling anggil yang benar-benar godaan setan tapi saya tak jamin saya mati kaji nabi Muhammad SAW gak bakal menangi setan yang secerdas ini tak jamin setan yang mati nabi itu geblek kabih saya tidak mati kukuh seketan dengan merek yang terlalu yang hakkah saya tidak inginkan apa yang terang setan saya tidak anything sekitar setan zaman akhir mereka tidak terlalu berbira yang terlalu heras heras rebutan setan itu diduh tukaran, sehingga kiai papat terakumulasi saat itu, tak ulang lagi, dari kiai empat terakumulasi saat itu tukaran setan bangga bisa ngeduh kiai, sehingga kiai itu terus minggat di Gunung Kidul, sehingga itu minggat meneh di daerah pedalaman juga di pondok seperti mesin akhirnya mesti Islam hanya tersentralisasi yang beduan, gara-gara diduh tukaran malah nyebar ke dintih jadi setan indonesia aku goblok, kalau ada kiai atau gus tukaran kecuali mencelat di Gunung Kidul, tetap mencet di Gunung Sholeh karena malah tempat sujud menyebar kemana-mana, itu setan aku goblok, mesti ada kiai itu tidak mencetak berkembang, perkara itu pake-pake maka ada kiai itu tidak mencetak berkembang, maka ada kiai itu tidak mencetak berkembang, tidak mencetak berkembang, terus merubah strategi jadi kiai itu tidak mencetak berkembang, ceritanya Islam menyebar kecuali Barokai salah strategi dari setan, itu tidak mencetak berkembang, akhirnya ada tukaran di Ponegoro ada yang mencetak berkembang, ada konflik bagi keluarga, sebelum melawan Belanda ada konflik bagi keluarga pangeran-pangeran Jogja ada yang mencetak berkembang, karena ada konflik, semua ada yang mencetak berkembang termasuk di sana, ada yang mencetak berkembang, ada yang mencetak berkembang, keluarga Kraton, generasi keempat, maksudnya generasi ilmiah yang mencetak berkembang, ada yang mencetak berkembang, ya Barokai tukaran jadi tukaran itu luar biasa menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok ke penjuru-penjuru karena kita harus susah untuk tukaran, tidak ada yang mencetak berkembang, itu harus mencetak berkembang contohnya ada yang Barokai tukaran, ada yang mencetak berkembang orang tidur seperti mertuanya, Barokai tukaran, mantu ini minggat, kok mandiri, jadi api, jadi setan banyak yang gagal di zaman itu, di zaman itu akhir ini juga nyata, ada yang mencetak berkembang, ya ini pindah desa tetap tidak mencet, atau tidak ada yang mencetak berkembang karena setan itu ada yang mencetak berkembang, tapi saya tidak usir ke suarga, saya tidak berkembang, saya hanya minta satu hal seperti itu, semuanya akan mencetak dengan orang-orang yang ingin saya sesatkan kemudian, semuanya akan mencetak berkembang, terus mencetak berkembang, dan mencetak berkembang, dan mencetak berkeliling, dan mencetak berkembang saya ada sisi loros yang rambut sebutnya itu dua apa yang ngisar harus kadang perjanjiannya ini orang sana harus kondang selaginya kau laku ditawa untuk dosanya gede kaya apa nganti sundul langit angkat gelap istighfar tak sepura ada yang ngisar ada dosanya kau laku rato aku wai mungkin kalau kaya apa kan gak ada pengaruh bagi pengiran wapak setan lana ngerana orang maksiat bariku istighfar setan nangis cek bejani kuwebar maksiat cek jodis pura akus kadang lana ulama aku istighfar kadang kuyuh kuyuh sombong kuyuh setan mergorok setan nangis wapak jadi kan istighfar nangisnya separuh kuyuhnya nangisnya separuh nangisnya ngwiling-ilingan agak maksiat tenang kuyuh sanggeng syukur yang rahmatya Allah baru kaya istighfar di sepura pengiran bisa nangis setan jadi setan kegoblokan lana ngaji kuyuh ini ikhlas setan lah yurak rungu karena tak jamin ini aman setan itu tidak bisa merungu ikhlas inna ibadila salakadihim sultan ibad kau laku yang ikhlas itu setan rungu ngajar yang orang hikam ibuna ato ila asakandari setan itu malah ratri mau ngobrol ya lemah lana lana orang lemah biaya saat ini geding orang sujud orang ditek kikabih nyata orang sujud ya udah urib maka tak warai lana ini adalah dawek hikam lana ngerti logika ini ulama kok bisa ngelam setan hibat apa ini nyata orang sujud ya udah urib misalnya orang ditek kikabih orang sujud ya urib orang sujud ya urib orang haji ya urib orang sujud ya urib orang sujud ya urib orang sujud ya urib ya mesti ini geding barangkak ditek kikabih kan selesai lana misalnya ditek kikabih tetap setan itu kalah mereka ditek kikabih malah loroneh lana lana setan itu tidak tahu menang lana sebut lana setan itu lemah lana nangis lana tidak guduh kasih maksiat istighfar di sepura pengiran lana mati sahid lana itu pede lana itu pede lana kikabih lana sering dibat lana kikabih lana kikabih lana kikabih lana kikabih lana kikabih lana saat discors recordings lana ternedad lana tuh lana kikabih lana umatnya cadai dan berkaitan itu berkaitan sangat mereka umatnya Nabi dijamin wa anna lamasna sama'a fa wajatna ha muli'at harusan jadi tau wa syurubah saat usai kanji Nabi Muhammad SAW lahir, itu setan yang dikekuatan ria itu dikekuatan itu mengakses langit saat usai kanji Nabi lahir, langit itu tertutup kanji Allah setan, ini mungkin disebut innahum anisam innawa lama' zulu jadi orang-orang setan kecuali yang ngerempi munggau dihantem lintang, tapi orang iso jadi ini buatan sakit kalau ngerasa 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 jadi ulama, ketika ulama itu tau muka syafah ketemu setan, bahwa piro kadere tau kalau sudah tau, ini beda sama ada tau tau kanjanya ke awar, tira-tira wangan akrab bahwa piro kadere semua ulama itu mesti nanti ketemu setan semua ada yang suwi ada yang cepat ya sabdul khadir masyur itu ketika beliau anjaran jadi wali itu kan faidhan nurun adu'afis sama, ketika ada nur terus ngaku pengeran ya abdul khadir aku pengeran namun saya ini gue bebas oleh maksiat jadi pura-pura jadi Tuhan gak hebat, tapi setan pura-pura terus sabdul khadir tau kali itu setan harus dipisai ikhsakyalain oh dasar janjok gue mesti setan makanya gue sering wisoh jadi wali-wali ya wisoh biasa cuma tepat sasaran itu bedanya dibicari laku orang tak keliru kalau misoh ini harus faham misalnya nah dicak jadanya ya biasa misoh itu ya biasa ikhsak itu Nabi Ibrahim tidak ada misoh misah itu uffillakum walimata'abuduna mintunil oh janjok orang itu uffang itu mana janjok bedanya Nabi itu tepat sasaran jadi setan itu yang umatnya Nabi itu lemah sekali sangat-sangat lemah jadi orang yang umatnya lemah tapi sangat-sangat lemah karena gak usah khawatir jadi setan itu jadi setan itu yang umatnya Nabi itu sangat lemah terus setan itu yang umatnya akses di langit ini juga nyata ini juga nyata ibn wasik ini seorang ulama besar ini itu nanti ia sangking mecit terus ketemu setan